Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah wa'ala alihi wassalihi wa'ala wa'ala asyhadu an la ilha illallah wa'ala ula syarika lah wa asyhadu anna muhammad alhamdulhu wa rasuluh la nabi ya ba'ala para sandri, oke para sandrian, anu berbahagia Alhamdulillah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena kesempatan ayina, orang masih di pasihan nikmat, setiadatara, iman islam oke, nikmat sehat sehingga alhamdulillah di nawaktos ayina, orang biasa mengikuti kegiatan di pondok pesantren yaitu buka bersama soksano setiap maghrib oke, orang sasarangan buka namun untuk hari ini adalah eklusif selain dari yang lain yaitu disatukan dalam satu tempat mudah-mudahan kesempatan ayina ayatnya ridho Allah subhanahu wa'ala amin ya Allah ya Allah amin juga salawat salam semoga lu limpahkan pada bagi kita tercinta nabi besar muhammad selamat salam kepada kuat dan sohabat sampai pada kita semoga mendapatkan ilayahnya amin ya Allah ya Allah alhamdulillah juga kesempatan ini kita dapat melaksanakan bukber kalau di tempat lain mungkin kadang-kadang tanggal 10 ada tanggal 9 tapi alhamdulillah kita kita laksanakan pada hari ini hari ke 15 malam 16 dimana alhamdulillah ini terjadi berkat dukungan dari semua pihak dukungan dari kalian semoga yang kalian ilupakan yang kalian suratohkan dalam kesempatan ini ada dalam kebaikan mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah yang pertama yang kedua karena kita sebentar lagi akan kembali ke rumahnya masing-masing untuk memperlihatkan hasil dari pendidikan kita selama di Pondok Besantren maka kami berharap kalian nanti di rumah untuk menjaga telinga kami menjaga pandangan kami yang disebut diisceli herang mata artinya kalian nanti di rumah jangan kedengaran norak jangan kelihatan nanti di rumah kalian tidak berkenan di mata orang tua kalian karena semua sikap tindakan kalian di rumah nanti adalah sampai ke Pondok Besantren sampai ke kami yang kedua yang ketiganya adalah selamat kalian menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan mudah-mudahan hidangan tersebut berkenan mudah-mudahan tidak jadi amarkan semangat karena Rasulullah bersabda mana mana selamat selamat berkata selamat Terima kasih.